Karena render-an di Indonesia ini kebanyakan maskulin banget soalnya nggak ada yang cewek banget, nggak ada yang feminim. Itu yang menjadi masalah. Wadahnya kan kita juga akan ada kayak grup, tapi bukan Facebook. Kita gunakan Tribelio, punya Denny Santoso. Di sana karena memang kita lebih enaknya apa. Kalau Facebook group, kita nggak bisa email blast. That's the problem. Tapi kalau grupnya Tribelio, punya Denny Santoso, itu bisa email blast, bisa push notification. Dan kita di situ itu nanti isinya cuma cewek. Nggak boleh ada cowok masuk sekalipun, satupun. Kecuali saya sama Evan. Gimana lah om saya sama Evan pembina-nya? Nanti keman. Kayak gitu. Jadi, apa? Pembina sebagai pembina. Kita cuma pembina ya. Messengernya nanti tetap timnya 2G yang cewek-cewek. Jadi nanti, supaya apa sih? Mereka kalau mau berkelukesah, itu lebih gampang. Kayak gitu. Ya kan? Bisa berkelukesahnya nanti di wadah satu grup itu. Di mana isinya cuma cewek. Seperti itu. Ya, we will see nanti gimana kita juga lagi pikirkan untuk how to drive. Karena kalau cuma create content aja, ujung-ujungnya kita cuma jadi content creator. Itu bukan lagi movement. Ya kan? Kayak gitu. Makanya saya sempat ada kepikiran sama, sempat ada ide juga. Saya ngobrol sama Kak Evan. Nanti, kalau bisa next-nya kita bisa undang yang cewek-cewek untuk arsitek. Kemudian akan sangat seru kalau misalkan nanti, misalkan kayak kamu, terus kemudian dari Putri Bali berdesain, kan ada Christine, ya. Terus kemudian ada satu arsitek lagi cewek. Kita zoom bareng-bareng. Jadi ada tiga arsitek cewek. Kemudian kita undang orang lebih banyak. Itu akan lebih, lebih ini ya. Apa ini? Lebih heboh lagi lah. Jadi mereka akan lebih merasa punya komunitas. Jadi kayak gitu. Jadi kayak merasa ada ininya ya, wadahnya kayak gitu. Dan ada... Sebenarnya kita safe space sih, kalau cewek-cewek semua. Jadi kita juga lebih nyaman gitu. Kalau tukar pikiran, pendapat, itu juga lebih nyaman gitu. Betul. Iya. Karena memang kalau sampai cowok yang jadi messengernya juga, itu kesannya harsh banget gitu. Lu tahu apa tentang cewek gitu kan? Iya kan? Kawan cewek aja, mau dibilang dalamnya lautan aja masih kalah sama cewek gitu kan? Makanya cewek aja nggak ngerti dia maunya apa gitu. Apalagi cowok gitu kan? Sebenarnya kita tahu maunya apa, cuman cowok tuh nggak bisa ngerti maunya kita. Oh gitu ya? Iya. Mereka nggak kebayang gitu. Kita mah tahu. Nah ini, kalau gitu aku mau tanya nih. Aku mau tanya. Ini ada pertanyaan yang, ini kayak sebuah mitos yang tidak pernah terpecahkan sebetulnya. Mana tuh? Kalau ditanyain, kamu mau makan apa? Dijawab terserah. Kalau diberikan nasi goreng kok marah gitu kan? Saya beli sendiri. Itu jawabannya yang benar berarti ya. Beli sendiri gitu ya. Berarti lain kali. Lain kali kalau ada cowok tanya gitu, dijawab sama ceweknya terserah, jawabannya beli sendiri. Type number one yang setuju. Kasih HP-nya. Kasih HP-nya. Buka Gojek, suruh pilih sendiri gitu. Kayak gitu. Ya makanya nanti, we will see nanti ke, apa ini? Kita build movement-nya. Hopefully, bisa start. Kita udah juga beli kayak course-nya, kayak Nico Julius, how to create. Bagaimanapun kita, untuk build movement ya, kita perlu traffic ya. Perlu bisa reach, bisa menjangkau lebih banyak orang in term of content. Jadi, sampai kita bela-belain, beli kayak gitu, untuk build content-nya, supaya bisa reach more people. Yang penting kan pada akhirnya, doesn't matter if it's using ads or organic, as long you have the right messaging and the right intention. Kayak gitu. Nanti bisa juga minta karti, ini untuk anunya ya, apa, pasang muka-nya di, apa ini, di IGPOS, nanti kita bisa bareng-bareng build movement-nya, kalau yang di sana bagian arsitektur, ini bagian art face, kan keren juga. Segelas untuk karti ini in art face, kurang lebih seperti itu sih. untuk give space and bisa cewek-cewek bisa speak up. Karena enderan di Indonesia ini kebanyakan maskulin banget soalnya gak ada yang cewek banget, gak ada yang feminim. Itu yang menjadi masalah. jika kalian suka video ini dan membawa value kepada kalian, tolong share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Rinaldo from 2GStudio and I'll see you on the other video. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.